Salam sejahtera, mau tanya apakah Judas dan Pilatus itu akan masuk surga atau neraka saat penghakiman? Kalau Judas sudah pasti dia masuk neraka, dia masuk neraka bukan karena dia hunung diri, tapi karena dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya Yesus. Judas Iskariot adalah seorang Kristen KTP. Dari mana kita tahu bahwa dia hanya orang Kristen KTP atau bukan orang Kristen sungguh-sungguh? Dan kata-kata Yesus sendiri. Dalam Yohanes 6, ayat 64, Yesus berkata, Tetapi di antaramu, di antara mulit-mulitnya, ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yesus bilang, di antaramu ada yang tidak percaya. Tapi dia tahu siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yang menyerahkan dia itu adalah Judas. Berarti Judas itu bukan orang yang percaya. Lalu Yesus melanjutkan dalam ayat 70-71. Jawab Yesus kepada mereka, Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang dua belas ini? Berarti dia bicara tentang dua belas mulit. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Judas anak Sinun Iskariot. Yesus memilih dua belas mulit. Tapi dia bilang, salah seorang adalah iblis. Dan maksudnya adalah Judas. Kalau Judas adalah orang percaya, bagaimana mungkin Yesus mengatakan bahwa dia adalah iblis? Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Dibilang, Bukankah aku telah memilih kalian dua belas orang ini? Namun satu di antara kalian adalah seta. Dalam Kitab Suci Indonesia tahun 2000. Dia bilang, Salah satu dari antara kamu adalah serupa dengan iblis. Dalam Alkitab Ende, Dia bilang, Tetapi di antara kamu ada seorang seta. Nah, tentang ini, Seorang penafsir namanya Matthew Henry mengatakan, Orang-orang yang tubuhnya dirasuki iblis tidak pernah dipanggil setan-setan. Mereka disebut kemasukan seta, bukan setan-setan. Namun Judas yang hatinya dirasuki iblis, Dan dikuasai olehnya disebut iblis. Jelas ini membuktikan bahwa Judas bukan orang percaya. Alkitab berkata, Orang percaya disebut anak Allah. Tapi Judas disebut iblis oleh Yesus. Karena itu tidak mungkin Judas adalah orang percaya. Ketidakpercayaan Judas ini, Lalu akhirnya berbuah lewat tindakannya, Dimana dia biasa mencuri uang dari kas. Yang dipegangnya menurut ketelangan, Yohanes 12 ayat yang ke-6. Pada kesempatan yang lain, Yesus berkata-kata kepada para muridnya. Dalam Yohanes 13 ayat 10-11. Barang siapa telah mandi, Dia tidak usah membasu diri lagi, Selain membasu kakinya. Karena dia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, Hanya tidak semua. Kamu sudah bersih, Hanya tidak semua. Sebab dia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu dia berkata, Tidak semua kamu bersih. Berarti yang lain bersih, Tapi yang tidak bersih ini, Cuma Judas. Yohanes 13 ayat 15, Yesus berkata, Bukan tentang kamu semua aku berkata, Aku tahu siapa yang telah kupilih, Tapi harus gedap, Nats ini. Orang yang makan rotiku, Telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Bahkan Yesus mengatakan, Judas memang ditentukan untuk dirasa. Yohanes 17 ayat 12. Ini doa Tuhan Yesus kepada Bapak. Selama aku bersama mereka, Mereka dimurit-murit. Aku memelihara mereka dalam namamu, Yaitu namamu yang telah engkau berikan padaku. Aku telah menjaga mereka, Dan tidak ada seorang undari mereka yang binasa, Selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa. Supaya gedaplah yang tertulis dalam kitab susu. Yesus selalu mengatakan, Dalam hati 1.6 ayat 24, Adalah lebih baik bagi Judas, Jika dia tidak pernah dilahirkan. Semua ini membuktikan, Judas sejak awal, Sama sekali tidak pernah menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh. Dia dapat dikatakan bahwa Judas ini, Hanya orang Kristen KTP. Dan karena itu maka, Dia sama sekali tidak percaya Yesus, Ketidakpercayaan inilah, Yang membuat akhirnya dia masuk neraka. Bahwa dia bunuh diri, Bukan penyebab dia masuk neraka. Bunuh diri hanya membuktikan, Bahwa dia bukan orang percaya. Dan karena dia bukan orang percaya, Maka dia akan masuk neraka. Jadi saya percaya, Judasnya bukan orang Kristen, Dan Judasnya ada di neraka sekarang ini. Bagaimana dengan Pilatus? Kita tidak tahu, Pasti dengan Pilatus ini. Karena tidak ada laporan, Tentang akhir hidupnya yang pasti. Menurut legenda, Pilatus ini, Setelah menyelidikan Yesus, Dia lalu frustrasi, Dengan keputusannya itu, Dia menderita rasa bersalah yang hebat. Dan bahkan katanya, Bayangan dan wajah Yesus itu, Selalu menggantui dia. Dalam keadaan yang sangat kritis, Dia lalu mengakhiri hidupnya, Dengan membunuh diri. Mayatnya dikuburkan di sebuah sungai, Namanya sungai Tiber, Dan belakangan dipindahkan ke sebuah tempat yang lain, Yang namanya Rode. Dan sekarang, Ada sebuah tempat di Wina, Austria, Yang dipercaya sebagai kuburan Pilatus. Dan tempat itu dikenal sebagai, Bukit Pilatus. Nah kalau cerita ini benar, Maka Pilatus, Pasti masuk neraka. Dia mati dalam keadaan tidak percaya Yesus. Bukan bunuh dirinya, Tapi ketidakpercayaannya. Bunuh diri, Hanya bukti dari ketidakpercayaan. Tapi ketidakpercayaan itu, Yang menyebabkan dia masuk neraka. Tetapi, Ada legenda lain yang berkembang, Tentang Pilatus ini. Dan ini diangkat oleh seorang yang namanya Paul Mayer. Seorang profesor sejarah, Dari Western University, USA. Dalam bukunya Pontius Pilatus. Dalam buku ini, Dia menceritakan bahwa istri Pilatus itu, Bernama Claudia Procula. Nah belakangan, Claudia Procula ini menjadi tertarik dengan kekristenan. Dan dia, Tertarik secara tiap-tiap. Pada masa pensiunnya di Roma, Pilatus lalu bertemu dengan mantan anak buahnya, Yang bernama Cornelius. Yang sudah jadi kristen, Karena diinjil oleh Petrus. Di kisah 10. Cornelius lalu memberitakan tentang Yesus kepada Pilatus. Dan pikiran Pilatus terbayang kembali pada sekian tahun lalu. Ketika dia memutuskan untuk menyambutkan Yesus orang nasara itu. Lewat perlindungan yang panjang, Akhirnya Pilatus menerima Yesus yang pernah ia salibkan itu. Menyerit Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Pilatus dan istrinya lalu bergabung dengan gereja Koptik. Dan beberapa tersawasa kemudian, Mereka berdua bahkan dianggap sebagai orang suci, Santa dan Santo. Dan sampai hari ini, Gereja Koptik di Mesir, Maupun juga di Yunani, Masih memperingati mereka dalam sebuah perayaan, Yakni, Disebut sebagai, Pontius Pilatus Dei, Yang dirayakan setiap tanggal 27 Oktober. Kalau cerita ini benar, Maka bisa dipastikan, Pilatus yang masuk surga. Tapi, Kita tidak tahu, Data mana yang benar. Jadi soal Pilatus, Saya tidak tahu, Bisa masuk surga, Bisa juga masuk neraka. Tapi kalau mudah, Pastinya masuk neraka. Ya. Ya.